Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin Oke kali ini saya akan mengetes akurasi Dan juga saya akan sedikit mereview tentang senapan angin ini Dan saya akan mulainya mengetes akurasi dulu dengan senapan angin Predatorium aja Untuk kalian jika penasaran dengan tes akurasinya dan juga spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke sebelum kita tes akurasi kita akan Sebelum saya mengetes akurasi saya akan menghidupkan moncemnya dulu ya Ya kita sudah hidupkan sekarang Saya akan mencoba untuk tes akurasi dengan tembakan yang pertama Kurang lebih itu jaraknya 20 meter ya Kita coba ke tembakan yang pertama Ya untuk tembakan yang pertama sudah masuk ke lubang ya Kita akan menembak dengan selanjutnya Kita akan melakukan tembakan selanjutnya Ya tembakan kedua sudah masuk lagi ya Kita akan coba lagi ke tembakan yang ketiga Ya tembakan ketiga sudah masuk lubang lagi ya teman-teman Kita lanjut ke tembakan yang keempat Ya masuk lagi ya Mantap banget pokoknya Kita lanjut ke tembakan yang selanjutnya Ya sudah masuk lagi ya Kita akan melanjutkan tembakan yang keberikutnya Intinya itu mantap-mantap banget ya Intinya sudah masuk ke lubangnya Sudah masuk lubang Kita akan lanjut Sudah masuk lagi ya Dan saya itu akan apa namanya Kasih bonus peluru satu lagi Dan saya itu akan melakukan tembakan lagi ya Untuk apa namanya Untuk bonus ya Kita coba lagi Iya masuk lagi mantap banget ya pokoknya Dan untuk saya Dan saya itu Mengetes akurasinya itu menggunakan peluru Hercules ya Itu mantap banget Kalau kalian gunakan untuk berburu Ya lanjut kita ke review ya Karena tadi itu Sudah mengetes akurasinya Sekarang saya lanjut Mereview tentang senapan angin ini ya Saya itu akan mereviewnya itu Dari depan sampai belaknya ya Dan saya itu akan mulainya dulu itu Dari larasnya dulu Dan untuk larasnya Saya itu akan membahas dari bentuk laras Dan juga panjang laras ya Untuk larasnya ini Larasnya ini Menggunakan laras baja simples Dan pastinya larasnya ini Sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini itu yang dinamakan serombong Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras sana itu ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 ya Dan untuk bagian tabung ini Tabungnya itu menggunakan tabung V6 500 cc ya Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung V6 Dan di antara laras dengan tabung ini Pastinya dilengkapi dengan cincin laras ya Disini itu ada satu cincin laras yang berwarna merah Ini itu yang dinamakan cincin laras ya Dan untuk apa namanya fungsinya Itu sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal disini itu tidak ada cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Intinya tidak akan aman ya Makanya disitu dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tepat sasaran gitu Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu menggunakan mini coupler Dan pastinya sudah ada borusnya ya disini Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian Itu pastinya tetap awet Dan tabungnya itu tidak mudah bocor ya Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Dan untuk bagian chamber Untuk chambernya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC ya Bukan menggunakan seri 7 Tapi masih menggunakan seri 6 Dan untuk pengisian purunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk bagian apa namanya Di atas chamber ini sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop ya Dan untuk bagian tarikannya itu ada di sebelah sini Dan untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan seat lever Ini itu menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grader Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga kalau kalian gunakan untuk berpuru Itu akan ringan banget ya Intinya itu enteng banget Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever gitu Dan untuk bagian trigger Triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger klasik ya Karena sudah menggunakan trigger max Dan di atas trigger itu sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai Sembarang orang ya Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu ya Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Untuk bagian setan power Setan powernya ada di belakang sini ya Di belakang chamber Dan untuk setan powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya Kita bahas ke bagian popor Ya untuk powernya ini tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur ya Popornya itu bisa dimunturkan seperti ini Dan juga bisa kalian majukan Intinya mudah banget ya Dan pastinya di belakang popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan senderan bau Yang terbuat dari karat mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender ya Oke selanjutnya saya akan bahas ke bagian harga ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 4.500.000 saja ya Yang pastinya itu sudah harga promo di bulan Juni ini Dan pastinya kalian juga mendapatkan bonus tele best sale Dan juga kelengkapannya ya Ada 7 kelengkapan Dan di antara kelengkapannya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magajin, peredam dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan promonya ya Dan juga tidak kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya dan juga tes akurasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah